Pak Sarko yang dulu itu Bandar Njiki, Kondang Saasea. Ya ini ke saya, Pak Suyono ya. Bapaknya dulu adalah Bandar Njiki, Sekondang Saasea Pak Suyono ya. Ya, Saasea. Bolanya dibuang kemana Pak katanya Pak? Bolanya itu dibuang dari belakang. Belakang rumah sini? Ya. Masih ada Pak sekarang katanya? Ada. Pendak Jumlah keluar itu. Itu bolanya Pak? Ya. Gimana Pak? Bukan lagi, kita terus ulangi. Tim Mara Sumber, kita terus ulangi bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa kembali bersama Mbak Juro Channel. Dan kali ini guys ya, saya dengan kru Mbak Juro Channel mau menelusuri. Dengan satu rumah warga guys ya. Bapak katanya, disini pernah ada penampakan bola adil. Dan kali ini guys ya, kami langsung bergegas mendatangi rumah beliau. Dan kami tidak sendiri, kami dengan narasumber dari Mbak Serotinel di Meskan Noko Geni. Langsung kita temui beliau yang sudah ada disini. Assalamualaikum Mbak Meskan. Selamat berjumpa. Selamat terima kasih. untuk sayang ya bahasanya disini misalnya kubur melusuri tentang mitos atau hok tentang negaranya kata itu disini apa misteri itu hadil tak pernah terkalahkan satu Asia sekarang sudah digunakan kalau digunakan namun abadaya kita kerja mati-matian setelah itu uang setan dimakan jenis mari kita temui yang punya rumah ini cucu atau anaknya ini mungkin anaknya yang usianya ya sekitar berdekati 90-an Assalamualaikum 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 saya namanya Pak Sulono yang dulu itu saya punya bapak namanya Pak Skarpo yang dulu itu Bandar Njiki ya kondang sakses ya ya ini ya Pak Sulono ya ya dapaknya dulu adalah Bandar Njiki sekondang sakses Pak Sulono ya ya bulanya dibuang mana Pak katanya Pak? bulanya itu dibuang dari belakang belakang rumah sini? iya masih ada pak sekarang katanya? ada benda jual keluar itu keluar itu bulanya Pak? iya gimana Pak? belakang lagi kita telusuri ini tim merasumber kita telusuri bersama yang bahasanya biar benar juga log atau fitnah kita pelusuri bersama iya kemarin Pak ya kita telusuri bapak saja ya iya langsung ya ini guys ya mau menelusuri yaitu keberadaan bola adil ya kata Kemiskan Nogogeni milik Baksarpo dulu ya guys ya yaitu beliau Baksarpo itu adalah bapak dari Bapak Sulono ya yang katanya Bandar Njiki yang tek kondang sakses ya ya gimana Pak sekarang? kalau sekarang itu kita pasang kepungginan banyak pereman-pereman yang minta jatah biar terjadi kado sama bapaknya itu langsung dibuang katanya kesini coba ngapain kawasan biasanya Surabaya dalam negeri setelah itu setelah itu coba ngapain setelah itu masih ada penduduk gila-gila masih ada penduduk ya gimana Mas Kan? ada? ya kedengarannya masih iya tapi kita dekati sumbernya dimana apanya tersebut iya ya kemungkinan kalau malam Jumat Liwon itu memang keluar Pak Miskan? keluar banyak putar-putar iya tau kok ada misteri bola adil itu atau bunuhnya diisi roh dimasukkan ke situ biar biar menang itu kalau Bandar Njiki ya Pak Miskan ya untuk mainan tidak pernah kalah iya memang Pak Pak Miskan untuk menghalalkan cara Pak Miskan ya untuk main rejeki Pak Miskan ya memang untuk menghalalkan segala cara iya tapi kebiasaan manusia itulah lupa iya diciptakan kadang-kadang lupa iya biasanya kita menghalalkan rezeki mencari hasil semacam itu tapi kenyataannya ya seperti ini deh guys kita dilihat dari kasus nyatan saja dia nggak bisa beli bandara iya 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 namun apa daya kita bekerja untuk menumpukan uang iya dan suatu saat nyawa kita diambil pun kita tidak punya apa-apa kalau kita bekerja ya mengeluarkan sedikit uang ibadah kita tidak ledor seperti pepatah mengatakan hijau hijau daun koro iya kita masih hidup dengan alam dunia iya kita masih hidup dengan alam dunia iya kita masih hidup dengan alam dunia pentunjuk yang hak kuasa iya semoga akan dibuktikan bahasanya biar tidak terjadi hoax atau fitnah pindahkan weh kiblar papak limau pancer kakang kawah dihari-hari manung galomarang isun isun kepingin ngerti apa yang sekali ini ada ini profesa motor kata 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 sudah keluar asap ya tapi kelihatannya agak susah-susah gampang ini di bawah guling-guling pemirsa awas awas ini rupanya susah nih pemirsa hanya meletre semacam ini melihatannya ini harta berapapun kekayaan apapun dari kita kalau lawannya semacam ini bisa habis saudara ya kita bisa dimarahi istri sama anak gara-gara saya lawan semacam ini ah ternyata itu adalah isinya adalah roh keberuntungan ini kalau anda pasang semuanya di gunung merah ya ini disuruh dibilangin keluarkan gunung bola merah bola kuning ini bisa keluar ke bola kuning bisa dapat yang bola kuning jadi bisa dikendalikan ya bisa dikendalikan ya dan ini pun ada syarat-syarat tertentu pada malam Jumat riwon dikasih minyak saudara tetap ini memang orang dulu ini pandai-pandai semacam itu jadi kalau kita pasang di segala gunung ya gunung merah gunung hijau gunung hitam nah dia pun bisa mengikut ya bisa ngikut dibesikin cari aja bola kuning dia pun ke bola kuning semuanya dipuasang gunung merah gunung kuning dan semuanya bola merah pelang hijau pelang kuning dia dibilangin cari ada yang enteng tombokannya yang sedikit dia penakan urut semacam itu namun apadaya deh Permirsa ini pun satu Asia kalau punya ini dia ada yang mengalahkan tapi lihat dari kasun nyatan keadaannya seperti ini memprihatinkan ya kalau memang ini uang setan gak dimakan jin tentunya sudah punya bandara ya mungkin ya benar ini memang bukan hak saya pun saya pun bukan tipe pemain semacam ini ya jadi ini pun saya kembalikan pada yang punya maunya dibuat apa ayo pemirsa gimana kita datangi yang punya tidak dibuktikan dulu itu ya iya ya bukti ini buktikan dulu masih aktif apa pendak nih coba airnya air aja air aja ya dibuka kira-kira masih aktif atau tidak masyarakat tidak coba-coba-coba biar Anu nanti dikira tangannya saya ada kimia ya kita lapisin daun-daun-daun aja ya daun-daun-daun tapi daun ini masih ya masih aktif apa tidak ya masih kelihatan bergelombong-gelombong semacam ini ya ini kemungkinan dia masih aktif ini ya ini ini masih ada masih ada masih ada masih masih hidup ya semacam itulah ya pantas masih ada pembuninya semacam itulah kita kembalikan ada yang punya mungkin dia yang punya hak mau dilanjutkan hidup ya ini pun sangat disayangkan semacam ini kok bisa menurut pada yang punya ritualnya dulu pakai apa dia juga tidak tahu malah salahnya kita pun tidak mau ngerti urusannya orang ya macam itulah yang punya itu yang punya rumah yang punya ayah dulu ya Eh Pak Siono ini boleh dari Mbak Sarpo katanya dulu yang kan kondang satu Asia enggak pernah terkalahkan ini saya kembalikan Pak ya terima kasih ini ini saya kembalikan kamu lagi ya Oh ya 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 Pak Pak Siono sudah enggak memerlukan lagi nih enggak enggak perlu sudah merupakan lagi saya Oh ya sudah tua ya Pak ya sudah Oh ya eh Anu ya Pak dibanyakin jikirnya aja jangan dibangani ngopinya sama amikirnya kalau kurang banyaknya jikirnya insya Allah nanti memusuhi apa keinginannya dipenuhi oleh yang maha kuasa Amin 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 ya kalau itu memang masa lalu makanya kalau ada api selalu ada asap ya terima kasih ya semacam itu mengapa orang tidak mau mengingat masa lalu karena ada sebab sebabnya mungkin ya semacam itu itulah yang itu semuanya sudah pemeriksa ini ini gimana kembalikan atau kembalikan ke asalnya masalahnya ini kalau saya hancurkan kualiter saya ada rohnya rohnya itu enggak ada tempatnya lagi ya nanti memusuhi saya memusuhi keluarga sini kan jadi repot sendiri ya semakin makanya dari tiada kembalikan tiada dari yang punya kembalikan yang punya semacam itu kalau sudah Pak Siono sudah suruh mengembalikan otomatis kita letakkan di situ lagi ya masalahnya kalau kita hancurkan ya otomatis karena ada penghuninya kasihan di samping itu penghuninya nanti enggak ada tempatnya enggak enak juga ya benar-benar sudah kita pamitkan dulu ya ya terima kasih Pak ya terima kasih atas waktu nih nanti mudah-mudahan kita bisa melusuri lagi dan kapan waktunya kita bisa bertemu lagi ya dari kami bunga mar bunga melati bunga melati aku taruh di depan atau tutur ketaya saya kurang sopan jangan dimasukkan dengan hati misalkan waktunya Pak Siono saya juga mau undur diri ya terima kasih sudah menghibur bersama Krum Basuro channel ya ya terima kasih dan puladilnya sudah bisa diambil oleh Kimeskan Nogogeni ya ya saya mau undur diri ya Oke guys ya sampai disini dulu ya guys ya pengambilan yaitu puladil yang sudah diambil oleh narasumber dari Mbak Siono channel yaitu Kimeskan Nogogeni tentunya tiada kekuatan yang lebih dasyat selain kekuatan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Oke guys ya kalau ada sumber di ladang bolehkah kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang minggu depan kita berjumpa kembali saya akhiri dari Mbak Siono channel wali tapi kuali saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Udaya